Wah englan banget orangnya Oke Kita bakal langsung berujuk karena draft pick di game yang kedua Hayabujet lagi-lagi menjadi pilihan Dan bahkan Pakuiji kali ini diamankan oleh Onyx Esports 40 Dua-duanya berubah Rubah satu lagi bengkak lu rusuk lu ya Coba aja coba coba Ini ada Hayabusa ada juga Xbox bersama dengan Pakuito Coba sekali lagi Xbox jadi HP kalo sama Oji coba Xbox enggak lah Jadi gibok Udah marah-marah Oke kita bakal lihat lagi kalo disini Xbox udah tidak akan dimainkan untuk tim Onyx Tandanya dari seorang Boots Kali ini gak bisa lempar atau loncat ke arah belakang Tapi Maltilda masih menjadi pilihan dari tim Onyx Esports Lihat Boots kali ini mulai merasakan sedikit kepala yang pusing Karena tadi Uranusnya sebenernya Kalo jujur ya Loong ya Tadi tuh counter Uranus tuh banyak betul Bener gak bohong aku Aku gak bohong aku Tapi ternyata Dengan adanya Permainan dari Boots yang luar biasa Dan bahkan Boots itu Tampir bar Kali-kali gak mati Itu sih yang ngebuat kayak Oke Boots to the next level of Leonard sih kalo menurut Dia udah naik tingkat dibanding sebelumnya kalo menurut aku Profesor Gimana menurut Profesor? Hmm kalo ngomongin next level Balik lagi emang gameplay yang dipertontonkan berkali-kali juga emang bener-bener outplay Unpredictable Jadi wajar mungkin Ranger Mas sampai berpikir soal next level dan seperti ini Di satu sisi balik lagi Lawannya adalah Kak Ramfli Boots ini mengalami hari yang menurutku juga Bukan hari yang kandor Ranger Mas Jadi agak kerat disini Karena Rivalitas tanpa batasnya di seberang sana Kak Ramfli Bener-bener menjadi MVP di game yang pertama Nah untuk di game yang kedua Kalo emang Boots bisa membuktikan tajinya Apalagi Ketika bermain yang bener-bener Bergesekan atau bahkan bermain early stage yang sangat amat rusuh Apalagi memenangkan landing phase Nah itu tuh yang paling penting ini bagi XP Liner Menang 1v1 situation Itu udah pasti bakal menangin Bisa menangin game juga Bisa ya Bukan berarti keseluruhan Tapi bisa Oh Lihat Ini Bisa menjadi sebuah penelitian Tapi ternyata di sisi lain Terbuka untuk Rasi Untuk Jawhead Dua Orang yang berebut dengan Jawhead Onik Dan juga Dari Keyboy kali ini Masih memikirkan Apakah Akan mengamankan Sebuah Benedetta untuk seorang cewek Eh jangan salah Benedetta cewek juga outplay Outplay loh Profesor dan juga Pak Pulung Hmm Makanya Ini yang harus diperhatikan loh Kayak Jawhead Oke Rasi bakal bermain rusuh Tapi Berarti akan ada Chow juga Yang bisa diamankan loh Jadi Bisa kita ambil kesimpulan Mungkin kalo Benedetta dan Chow Ini bakal jadi Kerusuhan Backstage Atau backstab yang mengerikan banget Kayak let's say Benedetta Dengan elektronnya Pasti bakal mengejar ke arah backline Dan berarti Ini yang harus diperhatikan Dari temen-temen tim Outer Ego Adalah bagaimana Mempertahankan Midlane mereka Ahmad Dan Kajah bahkan kali ini Drian Mungkin bukan kajahnya Lockdown hero yang sangat mematikan Dan langsung diamankan juga Tapi Ini mah bukan Mars Apa deh Ranger Mars Kalo KB di Onyx Karena Chow nya udah kebaca gitu Oh Cars Hah Suka-suka dia emang Kebars Atau enggak Oh ya gue tau apa Kebas Bukan Kabers Kabers Ngabers Itu mah yang ada bro Eh Oke Tapi dari Alter Ego Esports Terbuka sangat bebas Tapi kayaknya dari Alter Ego Gak akan mengamanin Benedetta lebih dahulu deh Karena ini counternya Sudah terlihat dengan sangat jelas Dari kajah Mungkin dia bisa mengamankan Lebih ke arah support Dari seorang Ahmad Atau mungkin Midlane nya Terlebih dahulu Profesor Kita bakal lihat disini Akankah Terlebih dahulu Mengamankan Dari Midlane nya Dan ternyata Benedetta Dia gak kasih ampun Nino dikasih hero Signature nya Kali ini Pak Bulu Lagi dan lagi Nino mendapatkan Satu comfort hero nya Ini Akan sangat-sangat berbahaya Belum lagi Udah ada Hai yang kemungkinan Akan menggunakan Ruby nya Atau mungkin balik lagi Ke Ahmad Karena kemarin Ahmad Sempat untuk menggunakan Ruby ini sendiri Kalau kita ngomongin Soal Alter Ego Ini ada salah satu sosok juga Yang pastinya kalian kenal Mungkin ada di belakang Layar sana Dari Airastio Taufik Akban Ada Pak Bulu Sampaikan ke Caster-Caster dan staff MPL Untuk jaga kesehatan Sama semangat terus Terima kasih dari kita semua Dihibur kalian Setiap harinya Semoga rigi nya Lanjut terus Amin 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 Oh iya ini juga dari Kasih Puka Salah satu viewers setia Yang mobile legends Jis salam ini dari gue Buat semua caster yang ada Dan mohon doanya Gue lagi sakit sambil nonton MPL Wah Cepet sembuh Kasih Puka Sehat selalu Semangat ya GWS GWS kakak Dan bahkan banyak yang ada Sambil belajar Ada yang sambil Mereka ngapalin rumus-rumus Gak ngerti lagi betapa setianya para fans dari MPL Aku mau minta tepuk tangan dolong di kolom komentar Tepuk tangan deh guys Lanjut lagi kita nih ke fan and picknya Roger sudah diamankan dan bahkan butuh sekali ini Tidak bisa memainkan dari seorang Balmon Mungkin dari tim Alterigo melihat di match sebelum ini Dan di game yang ketiga juga Itu ada seorang Balmon yang mengacak-acak backline Dari tim musuhnya ya Profesor Ya dan bahkan kalau misalkan kita menengok dari pick-pikan Yang sudah diamankan oleh Onyx Esports Mereka emang obvious banget untuk bermain pick-off gitu loh Tapi jangan lupakan juga menengok dari pelajaran di match yang pertama Terlalu banyak pick-off juga agak bobrok nanti Kalau mid-gamenya gak berjalan Jadi menurut aku dari Onyx Esports juga masih butuh Satu buah area of effect Dan menurut aku Onyx kayaknya bakal menuju ke arah Eh at least deh Lindy Ben General Trigo Esports udah melakukan ban untuk hero Boots Yaitu adalah satu Bob Balmon dan tidak menutup kemungkinan At least bisa di ban atau jangan-jangan Satu hero lagi untuk Boots adalah Aku kepikiran Apa? Kamu kepikiran apa? Enggak-enggak aku kepikiran lapu-lapu tadi soalnya Kayak lapu-lapu sekarang udah mulai digantikan sama Tamus sih Karena mungkin Tamus lebih rusuh aja ya di early game Tapi balik lagi dengan Vengeance membuat ini satu hero seperti Tamus ini kuat banget sampai dengan di late game Oh tapi Tamus itu lebih ke arah ini sih B Dengan adanya Vengeance Vengeance itu sih yang lebih membuat dia lebih sustain dan bahkan dia bisa nerima damage yang banyak banget Oh untuk lapu-lapu damage burstnya besar memang Apalagi dia punya crowd control dan bahkan lihat jitakan pahala dengan Vengeance itu suguh besar Tapi dengan spell flickernya Berarti kita bisa bilang lapu-lapu bertahan dari pasifnya Sedangkan kalau misalnya dari Tamus udah pasifnya Udah ada Inferno, ada Vengeance pula Lifestealnya kenceng Itu bisa dibilang Kita ngeruntuhin tembok atau kita mencoba untuk mendekati seseorang yang udah pacaran bertahun-tahun Susah banget Oh, tidak keluar itu dia Cyclops Keluar Cyclopsnya coy Atau jangan-jangan di tangan Ahmad Ini pasti di tangan seorang Shelly Boy dan Miracle Boy Profesor KB Jangan mendekat Sesuai mandi Waduh ini yang berat nih Karena Harley ketemu sama Cyclops Dia bakal jadi target lockdown Tapi Onyx Esports juga membutuhkan high ground defense Chang'e bagus menurutku Farsha juga oke Tapi kalau misalkan untuk cewek sini Ini bukan untuk Drian Karena menurutku Drian bakal go dengan kaja Apalagi dia di bagian midline nantinya Yes, benar bukan sebarang benar Tapi kali ini kita bakal menyaksikan permainan yang luar biasa Karena di game sebelumnya aja udah benar-benar menggila Apalagi di game kali ini Dan Onyx Esports pick terakhir Parsha akan menjadi pilihan kah atau tidak Lapu-lapunya baru keluar disini Ini sih Tapi sumpah ya Aku sebagai player Cyclops melihat lapu-lapu Jujur seribu jujur Mengerikan Brave Fightersnya tuh masalahnya udah bisa loncat Dia masih punya flicker Dia masih bisa bergoyang berdendang bersama di garis depan Itu lebih mengerikan lagi Profesor Ya makanya ini bisa langsung jump in juga Dan jangan lupakan juga Immune dari Battle Fightersnya Jadi agak segini meresahkan juga di bagian backline Dari teman-teman tim Onyx Esports ini Kalau misalkan mereka bakal alihin Mereka bakal go Dan ingat mereka punya Harley Jadi pick offnya bakal cukup mengerikan Dan ingat juga untuk dari Harley sebagai jungler Dia bisa bermain dengan saat apa cepat Tanpa adanya keraguan di early stage Dan itulah dia Yang sudah kita hadirkan dari 10 hero Di game yang kedua Ranger Mas Oke dan buat kalian semua yang udah ngetank kita bertiga Terima kasih banyak Atau supportnya Kata kita bakal menucuk ke game yang kedua Akankah Alteriko memantapkan diri di puncak Klasemen Pucuk-pucuk ke dingin Ataukah Bahkan kali ini Ditarik ke game yang ketiga Oleh Sang Raja Langit Diketok Jager Langsung aja kita saksikan Di game yang kedua Di match kedua hari ini Masih bersama dengan Kalung Emas KB Pulung Ranger Emas Oke let's go Tapi tiba-tiba Baru pagi-pagi Aku sudah mendapatkan pesan Dari Kak Dapa nih Mimin Alterigo Esports Apa tuh? P mau pantun Jalan-jalan ke pasar minggu Kak Ramfri Alteren Iya Serah lu dah Oke Serah lu Apa ketemu lu Lebap rusuknya ya Yaudah Kalau begitu Kita lanjut lagi Kenapa kena seliboy Sekarang udah berhasil Untuk mendapatkan Satu purple buff Yang sangat-sangat Dia butuhkan Dan melanjutkan lagi Parmingan Dengan ada planet attack Yang mengitari tubuh Dari Master Yoda Kecil ini Master Yoda Kecil Dan tentunya kali ini Para pemain dari tim Onyx Esports Mereka Jangan sampai mendekat Apalagi Ini Drian Yang punya salah satu Kili attack Yang sangat-sangat berbahaya Bisa ditempaskan Begitu saja Ejector ke arah belakang Masih ada El Nino Dan bahkan Kimu memilih Untuk mundur Terlebih dahulu Gak mampu menahan Dements yang diberikan Di early game Seperti ini Papulung Oke baru saja dari KB Dan sekarang sudah masuk Kepulung Ada Dapa lagi Jalan-jalan Cari buat tomat Ayo dukung Alter ego katanya Iya dua kali Yuk sekali lagi Aja lu kayak begitu Min Sekali lagi Aja lu kayak begitu Udah Ini Dapa Ini Dapa Ini Dapa Abis ini Abis ini Abis ini Abis ini Abis ini Abis ini Tidak 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 Lel Nasi Uduk Paling mempesona Tidak Abis ini Abis ini Abis ini Bener Kodelwin Tolong ini Adminnya Kodelwin Diberikan copy Bersama dengan Para caster yang hari ini Atau enggak Juga untuk Ya Para casternya juga Lumayan seret ya Tentunya Terima kasih banyak Oke Selangkan selanjut Tampung Bisa Bisa Kesana Kenapa sih Ji Lu ada Apis ya Hari ini Ji Oke Ada head to head Dari midlaner kita Ahmad dan juga Drian Maaf belum dan juga Ranger Mas Dimana Kalau secara data Bisa aku lihat Bahwa Dari kill participation Drian lebih aktif Ketimbang Ahmad Yang di late game Dia dengan Gold per minute Yang bisa dia manfaatkan Jadi ada dua Typical play style Yang berbeda Ahmad Dengan gold per minute Dan Drian dengan presence Atau kehadirannya Sebagai midlaner KDA Dan juga kill participation Wow Wow Drian tuh masalahnya Lihat deh Berkali-kali Bahkan Drian itu Selalu ada Di saat team fight Selalu ada Dan selalu meng-cover Even though Pake apapun dulu Pasti yang pake lapu-lapu aja Dia selalu Berhati-hati Dan kita bakal Back to the game Menuju ke arah Gaming house Dan ternyata Langsung kita menunjukkan Late of done Belum ada first plot Sudah di menit yang pertama Pasif yang dilakukan Kali ini Lebih memantapkan diri Dari kedua belah tim Karena baku hatap Di game yang pertama Sudah terlalu menguras energi Dan juga jiwa Raga hati Dan juga cinta kita Bapun Waduh Mas sedap kali ini Planet attacknya Tadi langsung memberikan Demek ke arah Kiboynya Langsung ada rahasia Yang memberikan backupan Masuk ke dalam rumputan Memberikan jarak Agar Kiboy tidak bisa terlalu maju Kemudian depan Ada Ahmad Dengan popolen kupanya Ini pastinya akan Damage lagi Dari popolen kupanya ji Oke bakal coba dipasas Setahun Allah Sudah dikeluarkan Tapi ternyata yang keluar Ada ikan Jangan mendekat ikan Saya sudah mandi Jangan kau paus-paus kami ikan Aduh Ikan ini ya cuy ya Padahal Ikan itu ada di laut Kita doang nih Ikan ada di darat Oke sabar tuh Sampai Maknya dateng Itu Mak Jel kan Iya Dateng tuh Itu Mak Jel Kenapa Ini Udah turun gunung dia Iya Mak Jel Kalau udah turun gunung Tandanya Dari gaming house Dari Raja Langit Sedang terida Baik Baik aja Kali ini Pak Bolu Itu Mak Jel Kalau udah ngomong Debu Debu yang ada di GH Hilang semuanya Be serius pro Hilang langsung Semua debu Bersih langsung Bersih 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 Majel nih Dengan kekuatan Yang mengerikan Coba sekarang Udah turun Udah siap Langsung memberikan Juga bantuannya Agar bisa langsung Ngesolve Ke arah problem Yang mungkin Terjadi dari GH Onik Tapi sebelumnya Kita udah punya Data lagi nih Head to head jungler Antara Sally Boy Dan juga Suns Average KDA nya 8,0 Berbanding 6,6 Sementara dari Average GPM nya Ataupun Goal Per Menit Ada 719 Berbanding dengan 760 Dan juga Kill Participation Ada 17,1 Berbanding 65,9 Dari segi Tim ataupun Perlain tim keseluruhan Alter Ego Jauh lebih mengungguli Tapi ternyata Dari head to head Masing-masing player Suns jauh Lebih tinggi Ini Profesor Iya bahkan Aku melihat Dengan Goal Per Menit Dan juga KDA Yang seperti ini Emang wajar Si Suns ini disebut Sebagai Farming Machine Karena Berkali-kali kita melihat Bagaimana farmingan dia Yang benar-benar optimal Dia selalu membuahkan Space yang cukup Bebas Lalu ditambah dengan Berkali-kali kita Melihat bagaimana Potensi dari Suns nya sendiri Yang Dia itu terkadang Menggunakan hero damage per second Yang seharusnya di Scaling net game Dia baru benar-benar beraksi Tapi ternyata Hanya baru sampai mid game Dia udah bisa join Di teamfight Dan itu mungkin Yang harus di-notch juga Bagi para jungler Kehadiran dia di teamfight Itu Sangat amat diperlukan Karena balik lagi Jungler ini Di early stage Dia yang paling Punya damage Rata-rata Untuk di 4 level awal Atau mungkin Di 5 menit awal Makanya Mereka disebut sebagai Jungler Dan membawa retribution Juga untuk Mengamankan objektifnya Bapak-rata Ini lama-lama Dengan apa yang udah Dibilang oleh KB Banyak banget Momen kita lihat Mau saya tertinggal Apapun itu Team dari Onegi Spot Tapi tidak Dengan Suns nya Suns selalu bisa Mengoptimalkan Apapun yang dia milikin Soul skill yang dia milikin Untuk melakukan farmingan Ke arah Manapun dia pergi Nantinya Dan itu mengakibatkan Inilah hasil yang udah Dia dapatkan Dengan upgrade KDF And juga kill Participation Cuma Balik lagi Di game yang pertama tadi Dengan keseluruhan Soul skill yang dia milikin Atau dengan keseluruhan Mekanik skill yang dia milikin Masih belum bisa mendapatkan Kemenangan Tapi lanjut di game yang kedua Sesat lagi kita akan melihat Bagaimana kelanjutan Dari yang pertama Akankah mereka bisa Menyamakan kedudukan Atau Akan menjadi 2-0 Sekaligus Untuk Alter Ego E-Sport Yes Benar banget Dan tentunya Kita semua masih menunggu ya Untuk para Pemain-pemainnya Sedang ada Sedikit Ataus Ya kan Karena kita untuk Memaksimalkan juga Untuk membuat Para player terasa Nyaman Aman Dan tentu Seperti pelukan dia Jadi kalian semua Untuk Para viewers Kau yang terhormat Mohon bersabar Ya kan Ini ujian Mohon bersabar Ya Prof. KB Iya benar Tolong Sabar Biarkan para pemain Mendapatkan Performa terbaiknya Kenyamanan terbaiknya Agar tidak terjadi Hal-hal Yang tentunya Tidak kita inginkan Dan kita Balik lagi Kenapa melakukan Post seperti ini Karena untuk Menjunjung tinggi Fair play Benar banget Tadi yang DM gue Papulun Titip salam buat Ranger emas DMnya tapi ke gue Oke Terima kasih banyak Salamnya Untung jauh Deket gue bayarin makan loh Oke Kali ini Kita bakal Back to the game Gak dengarkan Kita langsung Karena game aja Tanya berlama-lama Langsung ini dia Di game yang kedua Alterigo Versus Team Onyx Esports Ini deh hal yang udah dilakukan Tadi dimana Udah ada Nino Dan juga Aman yang bersatu Di bagian Sementara Sally Boy Memberanikan Dairi maju Ke bagian depan Cukup pede Dia memutar jalan Dan ada satu Terlalu lockdown Yang langsung dikeluarkan Tapi terkurung Begitu aja Untuk Grian Yang menggunakan Barats Ya Bukan hanya itu aja Ini di late game Bakal terlalu sakit Untuk Sally Boy Dan bahkan Sats Kali ini Bakal coba Untuk dapetnya Little Wonder Dan Sats Ini memang Farming Machine Dia bener-bener Soal farming Bisa dibilang Ini adalah The petani In the new generation Papulun Tapi lihat Kima di depan sana Nah itulah dikeluarkan Tapi lihat Last of the jungle Coba untuk diinvasi Kenapa kalian ketahuan Coba berikan aku Kata-kata Apa yang kalian maksud Udah balik Ulang lagi deh Tadi gimana The petani In the new generation Oke Siap Selamat ya B ya Satu rumah Gue sumpah Kataan aku tuh Ya ampun Ya ampun Baiklah Kalau begitu Ini kita lihat aja lagi Ada bars ya Di tengah Yang masih mengumpulkan Stuck the Mista Di bawah lagi Udah ada dua player Sekaligus Alec Tapanemblow Dikeluarkan Nino pun membuat Jalur pelariannya Dengan sangat-sangat indah Sambil menghilangkan Satu webminit Di bagian bawah Tapi lanet Jektor Rono Kali dibanggar Seorang Sati persplot Begitu saja Tapi lihat Harlinya Satu untuk satu Pertunggahan Cukup adil Tapi Booth Masih cemutu bertahan Di arah top lane IMO Menutuh dilakukan oleh Pai Kali ini Sepertinya Masih bisa ditangguh lagi Oleh seorang Booth Booth masih bertahan Tapi jungler Kedua belah pihak Satu Untuk satu Berapa pertukaran Yang adil Kalau menurut aku Tapi Iya ini Wehey Jektor Tari berhasil melempar Kaki Boy Cuma Kiboy Cuma dia ingin Membalaskan keadaan Dengan satu jet kudot Terakhirnya Udah ada lagi Ula Ladi putar Dijal Dilepehin Dreson Welcome Yang berhasil Untuk mendapatkan Satu player Jawa Yang berlangsung Menghilang Terhasilnya Pai ditendang Dengan Terakhir Terakhir Hadir Dan juga Memberikan Damage Yang begitu Mengarikan Lewat Brevet Fighter Yang dimiliki Tampak Kembali Pecah Lagi Di bagian Tengah Sakit Bangkan Cyclops Yang baru Dajah Hidup Tapi Udah Ilang Lagi Dan Sekarang Barat Saya Menjadi Korban Double Kill Dapatkan Tapi Lihat Boots Masih Berada Di Di Rumput Dan Amat Sedikit Terlambat Untuk Mendapatkan Seorang Boots Dan Disini Ossance Yang melihat Ada potensi Besar Untuk Mendapatkan Satu Buat Tartal Tanpa Terkontes Sudah Diamankan Dengan Posisinya Dan Restri Boots Tidak Mungkin Berhasil Diamankan Oleh Seorang Rasi Dan Bahkan Keuntungan Diamankan Oleh Tim Oniki Sports Yang Mereka Berhasil Mendapatkan 5 Poin Kill Dan Juga 14 Ribu Network Di Menit Yang Kelima Profesor Dua Tentang Baik Dan Di Drian Dan Di Injeng Dua Kali Injeng Kebatang Leher Amat Tersungkur Lemas Di Tengah Apapuluh Lehernya Tadi Kena Oke Baiklah Kalau Begitu Pelantai Teg Tadi Pun Langsung Dikulang Begitu Pai Mundur Lagi Karabawa Tidak Terlalu Berani Untuk Maju Kenapa Kan Ada Tiga Player Tadi Seperti Yang Dimiliki Oleh Oniki Spon Udah Setup Posisi Tepat Berada Di Depannya Dengan Pelantai Dimiliki Oleh Cyclops Juga Satu Wave Minion Di Bagian Tengah Mulai Hilang Wave Minion Pun Udah Diberikan Terhadap Cyclops All right All right Tapi Kali Kita Pertama Dengan Planet Tengah Double Kill Didapatkan Planet Tengah Mendekat Apakah Sat Gak Berhasil Numbang Seorang Nino Sat Masih Bisa Bertahan Dan Bahkan Ninonya Yang Bisa Menghilang Dari Seorang Sat Kabur Menjukan Rabet Sapa Waktu Dikuarkan Dengan Ada Planet Tengah Dikuarkan Dan Dian Gak Bisa Bertahan Di Ingat Dini Satu Turret Terakhir Berasa Menumbang Terse Leliboy Pertukaran Yang Gak Adil Dan Bakal Dijutukan Onyx Esports Jerman Ato Play 20 Ya Ampun Sayang Banget Dimana Untuk Kali Ini Sans Berhasil Untuk Mengamankan Satu Purple Buff Yang Dimiliki Oleh Pemain Dari Alter Ego Esports Tapi Ada Space Yang Tercipta Ada Sebuah Ruang Yang Diambil Langsung Dari Dimanfaatkan Oleh Player Dari Onyx Esports Sorban Yang Sangat Cepat Menghilang Langsung Lewat Empat Player Yang Berdiri Tegak Di Area Mid Betul Bukan Semana Betul Sans Yang Masih Coba Farming Terlebih dahulu Bakal Fokus Menuju Ke Arah Tartle Yang Selanjutnya Pai Membuka Vision Sans Bakal Teradikas Depan Retribution Sudah Diamankan Dan Seliboy Masih Terpau Jauh Dan Tandanya Kali Ini Alter Goal Lagi Terdua Striker Wobo Kobo Jauh Terang Sudah 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 Dikeluarkan Seliboy Coba Dimakan Tapi Satu Hilang Dia Menjadi Pilihan Kedua Gilep Begitu Saja Tergeras Tapi Disisi Light Boots Kami Seliboy Bakal Dibentuk Dan Bakal Hilang Begitu Saja Pejol Pahlanya Boots Menjadi Pahlawan Untuk Kali Ini Dari Tim E-sports Yang Arah Mengerikan Sekali Dengan Lapu-lapunya Brave Fight Tadi Membuat Kocar Kacir Apa Yang Sudah Dimikin Oleh Alter Ego Sebelumnya Karena Mereka Tadi Sempat Berfokus Untuk Bisa Mendapatkan Lansuk Barats Tapi Barats Masih Bisa Selamat Dan Kesempatan Mereka Untuk Bisa Mendapatkan Beberapa Hero Dari Onyx Esports Pun gagal Lagi Profesor Barats Midlane Ini Yang Sudah Timi Session Seperti Ini Thunder Bell Kalau Ada Sky Gere Helmet Gengking Mungkin Terjadi Ranger Mas Oke Ternyata Kali Ini Gak Ada Tempat Lanjutan Dan Profesor Kali Ini Udah Ada Seorang Rasi Dengan Cepat Rasi Kalau Dimakan Lagi Ini Bukan Hal Yang Bagus Ditumbang Tiga Kali Bus Menunjukkan Seorang Amat Kali Masih Mencoba Pertan Well Trigger Yang Ternyata Ini Bitar Harus Dilepaskan Nino Memilih Untuk Memperibadikan Dia Tumbang Dan One Strike Bus Yang Dilakukan Alter Ego Kali Ini Harus Coba Ditahan Tidak Ada Lagi Oriki Esports One Strike Bus Channel Terigo Sudah Kembali Hidup Ke Land Of Dawn Para Pemainnya Disini Dan Bahkan Aku melihat Ketika Tadi Dilakukan Team Fight Secara Paksa Yaitu Merupakan Salah Satu Hal Yang Paling Buruk Ketika Terigo Esports Terlalu All In Untuk Hero Yang Sangat Amat Enki Bagi Oniki Esports Bahkan Kita Melihat Boots CW Dia Bisa Melakukan Pick Off Dan Bahkan Dengan server Lockdown Ini Hanya Sedikit Memberikan Apa Pukulan Ke Belakang Saja Tapi Sums Masih Bisa Fight Perbedaan Level 2 Jadi Signifikan Dan Drian Dia Punya Radian Armor Jadi Menurutku Drian Bakal Bener-bener Kuat Walaupun Berhadapan Dengan Seliboy Yang Jermas Yes Bener Sekali Tapi Lihat Botnya Mulai Dipasa Brave Fighters Kalau Brave Fighters Sudah Keluar Mungkin Ini Bisa Menjadi Bebas Untuk Seorang Seliboy Seliboy Tinggal Memperhatikan Posisi Dari Seorang Keyboy Karena Keyboy Ini Bener-bener Objektif Banget Dan Dia Melihat Seliboy Itu Bagaikan Melihat Duit Matanya Ijo Profesor Bener Banget Dan Bahkan Penculikan Penculikan Nah Ini Dia Yang Harus Dihindari Sama Teman-teman Dari Alter Ego Karena Mereka Bakal Buruk Banget Rager Mas Oke Tapi Ternyata Cewek Pun Nilang Ada Keyboy Di Depan Sana Apa Mencoba Menarik Seorang Sans Dan Semana Petir Dari Atas Lagi Menyamber Tim Alter Ego Yang Berat Dan Diputuk Sepertinya Babul Kocar Kacir Sudah Pertahanan Dimikin Oleh Alter Ego Dimana Ditekan Habis-habisan Dipus Habis-habisan Berlapis-lapis Serangan Yang dilakukan Oleh Oning Esports Dan Berkali-kali Juga Mereka Berhasil Untuk Bisa Mendapatkan Begitu Banyak Player Dimikin Oleh Alter Ego Dan Lord Menjadi Milik Mereka Ini Siap Untuk Langsung Menghujam Masuk Ke Arap Base Tarret Yang Dimiliki Oleh Alter Ego Di Bagian Tengah Tidak Ada Lagi Inhibitor Tarret Ini Akan Langsung Di Warstrike Push Harusnya Yes 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 Tapi Disini 40 Mereka Bakal Lebih Santai Lagi Mereka Tidak Mau Terleburu Karena Ini Adalah Nyawa Terakhir Mereka Di Mereka Kali Ini Kalau Mereka Ditumbangi Tentunya Ini Bukan Menjadi Hal Yang Baik Dan Bahkan Aleks Tentunya Terlalu Sakit Dari Soran Sat Sudah Ada War S Kiboy Is Kiboy Terlalu Offset Berhasil Ditumbangkan Immortality Yang E-Sport Terlalu Bernapsu Dan Mereka Untungnya Sekarang Sadar Mereka Mundur Lagi Dan Mereka Set Up Ulang Lagi Strateginya Ini Prof Ya Dan Ini Harus Reset Dulu Karena Kalau Terlalu Overcomit Juga Tidak Bagus Apalagi Kalau Mereka Nabrak Lima Dan Ternyata Dibalikin Ini Bakal Jadi Buruk Bukan 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 Langsung Maju Dengan Bep Bukan Yang Melih C-50 Yang Langsung Dikebuki Begitu Aja Dengan Pedang Segede Itu Ya Ampun Tanah Juga Udah Mulai Retak Di Depan Sana Boots Maju Lagi Dilemparin Lagi Amat Dan Juga Baik Tidak Kuat Menampai Damage Yang Dikerulakan Mereka Berdua Pun Harus Memundur Karena Hanya Tersisa Mereka Berdua Untuk Bisa Mempertahankan Best Tarret Haji Oke Benar Banget Dan Tapi Kita Lihat Tersisa Dua Orang Saja Satu Permat Darah Kibom Coba Dapatkan Satu Yang Tersisa Satu Kali Ini Kibom Tersisa Haram Harus Meletak Luar Wak Matar Dua Berhasil Menampai Satu Poin Dan Penujukan Selly Boy Yang Kita Sudah Bilang Selly Boy Dengan Breath Factor Sudah Pasti Bencol Parahnya Profesor Silahkan Dianalisa Untuk Game Kali Ini